Sekuis Center Gedung perkantoran di wilayah Niaga Terpadu atau Central Business District CWD Sudirman, Jakarta Selatan yang sebelumnya bernama S. Wijoyo Center meraih predikat gold dalam sertifikasi Green Ship Sementara itu, Naning Adiwoso Chairperson Green Building Council Indonesia menyatakan saat ini ada 14 gedung di Indonesia yang telah tersertifikasi Green Ship dengan perincian 8 gedung baru 5 gedung existing dan 1 ruang interior dan Sekuis Center termasuk dalam 5 gedung existing yang bersertifikasi Green Ship di Indonesia Sekuis Center termasuk gedung pertama di Indonesia yang menerapkan konsep bangunan hijau melalui penggunaan bahan Glass Fiber Reinforcement sebagai shading di fasad bangunan Keunikan bentuk shading pada fasad gedung ini berfungsi untuk mengurangi interaksi langsung sinar matahari sehingga mengurangi penggunaan pendingin udara di ruangan Upaya yang Sekuis Center dalam pencapaian peringkat Green Building diantaranya adalah 1. Efisiensi dan penghematan energi dan penghematan air yang dilakukan dengan cara mengganti perangkat yang lebih canggih lebih efisien dan lebih ramah lingkungan seperti menggunakan lampu LED dan keran otomatis 2. Siklus dan sumber daya material hal ini dilakukan lewat pengelolaan sampah di setiap lantai gedung ini terdapat ruangan untuk membagi-bagi sampah jadi sampah dikategorikan berdasarkan jenisnya 3. Appropriate Site Development atau pengembangan lokasi gedung 4. Indoor Health and Comfort atau kenyamanan dan kesehatan dalam gedung dilakukan 5. Building Environment Management atau pengelolaan lingkungan gedung 6. Upaya edukasi dan sosialisasi kepada seluruh penghuni gedung untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam aktivitas sehari-hari melalui kampanye Beyond Green Upaya lain yang dilakukan untuk mencapai peringkat Green Building yaitu dengan menghadirkan inter-site connectivity melalui Green Connector yang menghubungkan akses lebih mudah bagi pejalan kaki menuju satu gedung ke gedung lainnya termasuk akses yang lebih nyaman ke sarana transportasi umum seperti stasiun MRT yang pada akhirnya diharapan dapat mengurangi masalah kemacetan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari banyaknya penggunaan kendaraan bermotor berikut merupakan dena sequisenter kita dapat melihat bahwa sequisenter berbentuk seperti perahu atau daun bentuk ini tidak berbentuk kotak seperti gedung pada umumnya namun memiliki ciri khas yang unik terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!